Kita bertemu lagi pada topik tentang obat. Pada pertemuan ini kita akan bicara tentang suatu obat yang cukup penting adalah obat infeksi saluran kemih atau sering disingkat dengan ISK. Infeksi saluran kemih adalah infeksi yang terjadi pada saluran kemih meliputi ginjal, ureter, kandung kemih, bahkan sampai pada uretera. Nah, infeksi saluran kemih bisa disebabkan oleh bakteri, bisa juga disebabkan oleh virus jamur, tetapi penyebab terbanyak adalah bakteri. Penyakit ini dapat menyerang daripada salah satu organ kemih atau beberapa organ kemih sekaligus. ISK dapat menyerang siapa saja? Nah, sebelum infeksi saluran kemih ini kita bahas lebih dalam, jangan lupa like dan subscribe ya guys. Infeksi saluran kemih. Bisa menyerang pihak bisa menyerang pria maupun wanita. Paling sering korbannya adalah wanita, penyebabnya adalah saluran kemih wanita. Nah, ternyata lebih pendek daripada laki-laki, yaitu sekitar 2 sampai 2,5 cm saja. Sementara pria mempunyai saluran kemih yang lebih panjang, sehingga lebih terlindungi dari infeksi kuman ataupun bakteri. Adakah cara menghindari infeksi saluran kemih? Apabila sudah pernah terinfeksi saluran kemih, sehingga tidak terjadi serangan berulang? Pertama, bisa lakukan adalah jangan menunda berkemih. Segera berkemih bila sudah ada rasa ingin berkemih. Yang kedua, bisa bersihkan organ tubuh dengan cara yang tepat, terutama bagi wanita, yaitu dari arah depan ke belakang. Jangan lakukan sebaliknya. Yang ketiga, bisa dilakukan adalah tetap teruskan kebiasaan minum air putih yang cukup sesuai kebutuhan untuk mencegah bakteri berkembang biak pada kandung kemih. Nah, itu dia teknik cara mencegah bagaimana menghindari serangan berulang pada beberapa yang telah pernah mendapat infeksi saluran kemih. Namun, adakah obat yang bisa digunakan untuk mengobati bila sudah terinfeksi sal dengan ISK? Pertama, bisa dilakukan adalah daun sirih. Dimana daun sirih baik digunakan apakah dengan cara digunakan untuk cairannya setelah direbus? Untuk pembersih daripada tubuh, bisa juga digunakan, diminum dengan menggunakan beberapa bahagian daripada daun sirih. Kemudian direbus dan diminum karena memiliki sifat antiseptik. Yang kedua, bisa menggunakan makanan yang mengandung prebiotik. Dimana prebiotik yang banyak digunakan adalah lactobacillus. Kemudian bisa juga menggunakan makanan yoghurt, keju, kepir, apakah sudah diolah dalam bentuk tablet atau pil yang dijual di pasaran atau dalam bentuk minuman sehat. Sedangkan yang ketiga, bisa menggunakan air kelapa dan jeruk. Senyawa yang terkandung dalam air kelapa dan jeruk dapat mengubah lingkungan bakteri atau virus dalam berkembang biak. Kemudian kedua bahan ini bersifat diuretik yang bisa meningkatkan produksi urin. Sedangkan yang keempat, bisa menggunakan daun selitri. Di mana daun selitri memiliki antioksidan, vitamin, dan mineral juga bersifat diuretik. Dapat meningkatkan produksi urin. Daun selitri sudah ada dalam bentuk sediaan herbal terstandar yang dijual dalam bentuk kapsul, bisa didapatkan di apotek. Dalam bentuk komplek ekstrak yang bisa digunakan satu kali sehari satu kapsul. Sedangkan yang kelima, bisa menggunakan obat medis. Di mana obat medis yang mengandung asam tripenidat. Di mana beberapa merek daripada obat ini sudah ada dijual di apotek. Walaupun dengan cara mendapatkan menggunakan resep dokter. Di mana obat medis yang mengandung asam pipenidat ini, maka obat ini bisa digunakan untuk mengobati infeksi saluran kemih. yang disebabkan oleh kuman bakteri gram positif dan gram negatif yang sensitif dengan zat aktif yang bersangkutan. Bagaimana cara menggunakan obat ini guys? Untuk dewasa bisa menggunakan 2 kali 1 kapsul selama 10 hari. Kemudian selama mengkonsumsi obat asam pipenidat, hindari berada di bawah matahari langsung dalam jangka waktu lama atau terus menerus. selama mengkonsumsi obat asam pipenidat, karena beresiko terjadinya efek samping obat fotosensitifitas. Nah, itu dia guys tentang penyakit infeksi saluran kemih yang cukup banyak diderita oleh masyarakat, sehingga dalam pengobatan bisa dilakukan dengan menggunakan obat-obat alami, kemudian bila tidak terbantu bisa dilakukan dengan pengobatan medis. Nah, itu dia guys tentang obat yang bisa digunakan untuk mencegah dan mengobati infeksi saluran kemih. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu.